Di alam liar, dua hewan ini tidak pernah diragukan lagi permusuhannya dan menjadi salah satu yang paling rutin terlibat baku hantam. Mereka adalah haina dan macan tutul. Persaingan dua hewan ini sangat menarik karena kekuatan mereka ketika berhadapan satu lawan satu cukup seimbang. Dan yang lebih menariknya lagi mereka benar-benar dua jenis hewan yang berbeda dalam segala hal. Macan tutul adalah jenis kucing. Kelebihannya dia memiliki insting membunuh. Dengan rahang dan gigi taring yang juga dirancang untuk membunuh dengan cara mencekik leher mangsanya. Sedangkan haina dia berasal dari jenisnya tersendiri dan tidak termasuk ke dalam jenis kucing ataupun anjing. Insting membunuh haina tidak sehebat macan tutul. Rahang dan gigi mereka juga tidak dirancang untuk membunuh dengan cara menggigit leher. Tapi lebih kepada rahang dan gigi yang dirancang untuk menghancurkan, bahkan bisa menghancurkan tulang. Macan tutul bisa bertarung dengan cakar dengan gaya seperti seorang pegulat. Sedangkan haina hanya mengandalkan gigitan. Namun tubuh haina jauh lebih kuat dan tahan terhadap serangan. Haina juga lebih kuat dari macan tutul dalam hal stamina. Kesimpulannya haina dan macan tutul memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga pertarungan mereka di alam liar hasilnya juga berbeda-beda. Dan berikut ini adalah momen pertarungan terbaik macan tutul versus haina. Seekor haina dengan percaya diri menghampiri macan tutul dengan harapan ada sesuatu yang bisa dicuri. Dan haina seringkali menang ketika terjadi konfrontasi dengan macan tutul. Namun kali ini haina ternyata salah pilih lawan. Karena macan tutul yang satu ini tidak mudah ditakuti begitu saja. Dan yang terjadi justru haina mendapat salam olahraga. Macan tutul sedang menikmati mangsa. Seperti biasa haina kemudian muncul dan tanpa meminta izin dia ikut makan. Tentu saja itu sangat tidak sopan yang akhirnya membuat macan tutul emosi dan mengusir haina. Di perebutan makanan ini haina berusaha menakuti macan tutul dengan cara nyeruduk dan nyosor. Hal itu dibalas dengan macan tutul dengan mencakarnya habis-habisan. Namun itu seolah tidak mempan dan haina terus melakukan serudukan hingga macan tutul akhirnya kena mental dan kabur. Macan tutul kembali mencoba peruntungan untuk mengambil makanan dari haina. Namun dengan teknik sosoran maut dari haina, macan tutul dengan mudah diusir. Meskipun macan tutul juga berusaha merespon dengan cakaran, namun lagi-lagi itu tidak cukup. Macan tutul di video ini berusaha mengambil kembali mangsanya yang dipalak haina. Namun cita-citanya sulit diwujudkan karena dia menghadapi dua ekor haina sekaligus dan jelas macan tutul tidak akan sanggup. Seekor haina sedang berbahagia sambil membawa makanan di mulutnya. Sementara dari jarak beberapa puluh meter, seekor macan tutul memperhatikannya. Dan saat haina mendekat, macan tutul langsung menyerang dengan niat menyejam bret makanannya. Haina sontak terkejut dan melepaskan makanannya. Macan tutul tahu, haina akan berusaha merebutnya kembali. Sehingga macan tutul dengan cepat membawanya ke atas pohon di mana haina tidak bisa memanjat. Di sini haina tidak takut dengan macan tutul, bahkan berani tidur di depan macan tutul demi menjaga makanan. Macan tutul lalu mendekatinya dan haina mulai menagapi serius macan tutul itu. Macan tutul melakukan serangan dengan cakar, namun haina sama sekali tidak bergeming. Usaha macan tutul pun berakhir dengan kegagalan. Di sini macan tutul mencoba meminta jatah makanan, namun langsung ketar-ketir saat haina menyerang dengan nyeruduk. Meskipun dia melakukan berbagai serangan dengan cakar, haina seolah tidak mempan dan sepertinya itu membuat macan tutul kena mental. Seekor macan tutul jantan dengan haina terlihat berukuran sama. Mereka sedang memperebutkan makanan. Macan tutul terlihat agresif dan sempat menyerang haina habis-habisan. Namun haina seperti biasa terlihat tidak mempan dan ngotot menginginkan makanan. Macan tutul akhirnya kalah dan haina berhasil membawa makanan itu. Ini adalah momen memalukan di mana tiga ekor macan tutul dibuat ketar-ketir dan lari kocar-kacir oleh satu ekor haina. Bagi haina ini tentu sebuah hal yang membanggakan yang bisa dia ceritakan di tongkrongan. Macan tutul terlihat ketar-ketir saat seekor haina coklat mendekatinya. Entah dia memang takut atau mungkin jijik yang jelas dia dibuat kocar-kacir ke atas pohon. Itulah tadi untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi. Terima kasih sudah menonton.